Saya hanya ingin sedikit pertanyaan, pemirsa, tentang suka-duka. Itu saya sampai pernah ditempeleng. Saya pernah dibukul sama garisan kayu. Puasa Ramadan itu orang satu dosen. Tidak ada yang puasa. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Haryanto Agus Channel dan juga saat ini pemirsa saya bersama rekan-rekan bersama tim. Saya sudah berada di desa Karangpinoto, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. Saya bersama beliau-nya Mbah Komari bisa dikatakan sebagai salah satu sesepuh. Dan mungkin zaman dulu mungkin babat di daerah sini mungkin ngerti-ngerti bersama para kiai, para ulama yang lain. Saya hanya ingin sedikit pertanyaan, pemirsa, tentang suka-duka kepada beliau sebagai seorang guru ngaji. Di zaman dulu itu. Karena di zaman masa kecil saya, di sekitar tahun 85 atau berapa itu Mbah. Belum lahir ya? Mas Anwar belum lahir, pemirsa. Jadi waktu saya ngaji itu saya sampai pernah ditempeleng. Saya pernah dibukul sama garisan kayu, pernah sama antena radio yang lama itu masih ditumbah yang besar. Sabu juga Pak? Iya sabu, saking nakalnya saya. Tapi dengan seperti itulah pemirsa, Alhamdulillah saya bisa mengaji. Ketidaknya saya bisa membaca Alibak tak dan yang lain. Ya berkat kekerasan dari guru-guru ngaji saya dulu itu. Kalau seandainya dulu itu tidak seperti itu, mungkin sampai sekarang pun mungkin saya Al-Fatih aja mungkin gak hafal gitu loh. Mungkin Mbah Kumari itu mempunyai cerita atau apa ya, suka-duka di zaman dulu panjendengan itu di saat ngajar mengaji. Ataukah memang dulu di sini itu awalnya bagaimana gitu loh. Jadi ceritakanlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebelumnya ya ada kurang dan lebihnya cerita yang saya alami ini. Minta maaf. Memang kalau kita mundur ke belakang pada waktu dulu itu, kira-kira tahun 91, ya tahun 90-an lah, saya kan 90-an. Itu saya sudah mulai merintis mendidik. Ya bisa dikatakan mulai ikut terjun di bidang pendidikan agama. Bersama para biay-biay sepuh yang lain. Dan pada waktu itu, yang termasuk sesepuhnya Karang Pinoto, ini di dusun ini, Sambung Rejo ini, namanya Mbah Kiaya Cimasuri. Tapi waktu itu, karena saya ingin menyebarkan lebih luas, bukan hanya fokus di desa Sambung Rejo ini, Saya keluar dari Sambung Rejo ini, menuju dusun yang lain. Ini di dusun Tempes sama. Dan ketepatan pada waktu itu, saya juga langsung berumah tangga di sana. Ya kacarannya, pak li saya yang ada di sana itu enggak punya anak. Saya diambil untuk berjuang di sana, dijodohkan dengan keponakannya di sana juga. Kalau memang semuanya sudah rencananya Allah seperti itu ya, Pak? Mungkin begitu, Pak. Kan saya sebelumnya juga tidak pernah ada angan-angan untuk berpunyata. Begitu saya pulang dari pesantren, tak payah anak. Oh gitu. Saya kasihan, balik saya enggak punya anak, ya bisa dibilang. Benda agak banyak, bagaimana ini nantinya. Jadi saya gaulah. Alhamdulillah, dengan dukungan balik saya, semua fasilitas yang saya butuhkan untuk perjuangan, khususnya mendidik masyarakat, selalu disupport. Termasuk bikin musholah, Pak? Bikin musholah, musholah itu waktu dulu, ya memang Allah Ta'ala merencanakan begitu. Enggak pernah terpikir apa-apa, ada pohon besar dulu itu bahan, kalau disini katanya. Mau nih? Bukan, salam. 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 Ini yang kita tahu-tahu. Salam. Besar sekali, tiba-tiba roboh dengan sendirinya. Enggak ada hujan, enggak ada angin, roboh. Nah, terus digunakan itu apa? Sebagai langgar. Langgar, langgar. Jaman dulu langgar. Belum ngetrend seperti sekarang. Mesela, dulu langgar kan. Itu langsung dipotong, potong. Satu pohon, satu itu bisa saya buat langgar. lima meter persegi. Besar ya, Pak? Besar. Pohonnya, kalau dirangkuli orang tiga atau empat itu. Masih belum cukup ya? Baru bisa. Besar sekali. Sampai geladak-geladaknya itu saya buat. Semuanya dari papan itu ya? Semua dari papan itu. Saya suruh buat tiga senti. Tebal tiga senti. Sampai sekarang masih. Enggih. Itu, akhirnya saya minta izin pada perangkat desa yang ada di sana. Yang ada di sana kan. Kepala desanya Karang Tinoto ini ada di Tomerto. Sementara yang di Dusun sana, Kepala Dusun. Kepala Dusun, ya. Bagaimana ikut menciarkan agama di sana? Begitu Kepala Dusun itu saya minta izin, semangatnya bukan main. Alhamdulillah, ya itu yang saya harap-harap saya harap-harap saya harap-harap saya harap-harap saya ini. Saya akan membantu dan membantu dan membantu dan memfasilitasi. Jadi, setiap program yang saya rencanakan untuk mengembangkan, memajukan pendidikan di sana, beliau selalu di depan. Padahal zaman itu segala sesuatu masih banyak keterbatasan. Betul sekali. Bahkan beliau itu, yang saya sebut Bapak Kepala Dusun, rumahnya saja bisa dikatakan belum punya. Tapi begitu saya beritahu, saya minta izin untuk berjuang di sana. Perjuangan diutamakan. Bahwa kepentingan umum itu diutamakan. Kaji Kasati yang di sana. Itu mulai awalnya begitu. Akhirnya setelah ada langgar, berdiri, anak kecil-kecil dulu saya tampung. Kan prinsip saya, kalau anaknya bisa berkumpul di tempat pengajian, sedikit demi sedikit, orang tuanya akan ikut. Akhirnya begitu. Ngapun, mungkin saya pernah mendengar cerita, katanya di daerah situ, awalnya sama sekali tidak mengenal seperti itu. Betul sekali. Kan sampai namanya orang banyak ya. Saya pertama kali ke situ, itu ya ada yang istilahnya ya rasan-rasan. Tiga andalan lokok ini di daerah bayong ini. Kuasa Ramadan itu orang satu dosir itu tidak ada yang puasa. Dengan kan sholat. Sholat itu ya bisa dihitung jari. Bisa dihitung jari. Sesepuhnya dulu itu Mbah Sabit. Itu kalau Jumatan di Mbongjo sini. Karena di sana nggak ada. Nggak ada masjid. Jumatannya di Mbongjo sini. Itu orang sepuh, tapi ya sesepuhnya sana, tapi dia tidak berpendidikan. Cuma dia berbekang teguh pada sesepuhnya, leluhurnya. Lebih dulu itu. Sholat lima waktu jangan ditinggalkan. Tapi ilmunya seorang sepuh kan akhlak yang penting. Sholat, laksanakan rutin, aktif kan. Ada asarnya sendiri. Akhirnya apa? Akhirnya sedikit demi sedikit orang tua bisa ikut ke langgar. Ya agak saya akali. Memang harus gitu ya Mbah ya. Berjuang. Kalau bahasa filosofi Jawanya, nangkap ikannya tidak keruh. Akhirnya. Ya agak saya akali. Bagaimana enggak ngakali? Ngakalinya saya kan begini. Kadang-kadang di waktu anak dulu loh ya. Anak dulu dengan sekarang kan jauh berbeda. Dulu itu setiap badan maghrib, begitu terdengar kemandang adhan maghrib, semua anak kecil ini sudah saya haruskan yang ikut ngaji. Harus adhan maghrib baru sudah berada di mushollah. Langgar saya itu. Nah, di waktu musim hujan, awal-awalnya saya bisa merekrut bapak ibunya ini. Saya ingat betul. Selesai saya ajarin ngaji, hujan turun. Anak-anak kecil tidak boleh saya mau pulang. Jangan pulang, jangan pulang. Terus, sampai mau kembali. Jom, ya. Engkau bapak ibunya sampai tak parah nanita. Biar jemput. Biar jemput. Secara tidak langsung, orang tuanya datang. Satu yang paling dekat dengan rumah saya, itu saya beritahu. Eh, kan Dhani, Bapak, E, kan jubu, anak, E. Aku rawleh mulai ugan-ukan. Akhirnya, gedok-dular, gedok-dular, gedok-dular. Bumruduk dan jubu anak, E. Waktu itu murid-muridnya Mbak Komari berapa, Mbak? Ya, sekitar ada empat puluhan. Awal itu sudah segitu? Awal itu. Alhamdulillah banyak.